Ratusan supporter yang menggeruduk kantor manajemen Arema terlibat bentrok dengan pihak keamanan kantor Arema FC. Masa menuntut penuntasan kasus tragedi kanjuruhan. Masa yang mengatasnamakan diri sebagai arek malang bersikap bentrok dengan pihak keamanan kantor Arema FC. Masa terlibat saling dorong dan terjadi kekerasan. Masa melempar kantor Arema FC dengan plastik berisi cat pedan batu. Akibatnya kaca dari official store Arema FC pun pecah. Masa kericuhan yang terjadi di kantor Arema FC, polisi langsung melakukan penyisiran untuk mencari aremania yang terlibat dalam kericuhan ini. Polisi membawa sejumlah aremania untuk dimuntai keterangan.